Salah satu ritual terpenting bagi umat Hindu adalah upacara kematian. Umat Hindu di India maupun umat Hindu di Bali, pada umumnya sama-sama melaksanakan kremasi sebagai ritual kematian. Upacara kremasi bagi umat Hindu di India maupun umat Hindu di Bali, memang memiliki kesamaan dalam hal filosofi dan tujuan, akan tetapi pelaksanaan ritualnya berbeda. Upacara kremasi di India, disebut dengan anti-esti. Anti-esti secara harfiah berarti pengorbanan terakhir. Anti-esti merupakan samskara atau upacara manusayatnya terakhir dalam rangkaian samskara yang dilakukan kepada manusia selama hidupnya sesuai dengan tradisi Hindu. Sedangkan, upacara kremasi di Bali, disebut dengan Ngaben. Dalam tradisi Hindu Bali, Ngaben tergolong sebagai upacara pitrayatnya, yakni upacara yang ditujukan kepada leluhur. Berikut ini akan diuraikan 10 perbandingan antara upacara kremasi di India, yang disebut dengan upacara anti-esti, dengan upacara kremasi di Bali, yang disebut dengan Ngaben. Upacara kremasi, erat kaitannya dengan keyakinan bahwa manusia terdiri dari tiga lapisan badan, yang disebut dengan Tri-Sarira. Tri-Sarira terdiri dari setulah sarira atau badan kasar, suksma sarira atau badan halus, dan antakarana sarira atau badan penyebab, atau lapisan badan paling halus yang membungkus jiwa atau atman, yang menjadi sumber hidup manusia. Setulah sarira atau badan kasar manusia, dibentuk dari 5 unsur yang disebut dengan Panca Maha Buta. Unsur Panca Maha Buta pembentuk tubuh manusia, adalah sama dengan unsur Panca Maha Buta pembentuk alam semesta. Upacara kremasi, merupakan upaya mempercepat pengembalian unsur Panca Maha Buta dalam tubuh manusia, kepada unsur Panca Maha Buta di alam semesta. Umat Hindu di India maupun umat Hindu di Bali sama-sama percaya bahwa atman atau roh masih memiliki ikatan dengan tubuh atau badan kasarnya, meskipun ia telah meninggal. Ikatan ini dapat menghambat perjalanan sang atman atau roh menuju tempatnya yang semestinya. Dengan melaksanakan upacara kremasi, unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut Panca Maha Buta itu, akan segera kembali ke asalnya. Sehingga akan membebaskan sang atman atau roh dari ikatan-ikatan duniawi, dan secepatnya bisa menuju alam pitara atau alam para leluhur, menuju alam surga, atau menunggu kelahiran kembali sesuai dengan karma atau perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Menurut kepercayaan umat Hindu di India, kremasi harus dilakukan sesegera mungkin, biasanya dalam kurun waktu 14 sampai dengan 24 jam setelah kematian. Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa semakin cepat unsur-unsur pembentuk tubuh jenazah kembali ke unsur-unsur alam semesta, maka akan semakin baik bagi perjalanan atman atau sang roh menuju alam kematian, serta melanjutkan perjalanan keinkarnasi berikutnya. Sedangkan di Bali, upacara Ngaben harus berdasarkan perhitungan ala ayuning dewasa, atau baik buruknya hari menurut penanggalan kalender Bali. Selain memperhitungkan hari baik, pelaksanaan Ngaben juga tidak boleh dilaksanakan saat atau menjelang hari raya. Juga tidak boleh dilaksanakan bertepatan dengan Piodalan atau Pujawali di Pura Kahyangan III, atau adanya upacara yatnya di lingkungan desa setempat. Apabila setelah seseorang meninggal, tidak ditemukan hari baik untuk melangsungkan upacara Ngaben, maka ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh keluarganya, yakni jenazah tetap disemayamkan di rumah duka hingga menunggu saat yang tepat, atau dikuburkan dengan segera hari itu juga. Dewasa ini, dengan adanya tren Ngaben masal, orang yang meninggal, sengaja tidak langsung diaben, melainkan dikubur terlebih dahulu. Dalam jangka waktu beberapa tahun, jenazah-jenazah yang telah dikubur, baru kemudian diberikan ritual pengabenan secara bersama-sama. Misalnya dalam satu keluarga besar, atau dalam satu lingkungan desa adat. Di India, tanah tempat kremasi disebut semasana, dan secara tradisional terletak di dekat sungai, atau di tepi sungai itu sendiri. Bagi mereka yang mampu, akan pergi ke tempat-tempat suci khusus seperti kota Waranasi, yang terletak di tepi sungai Gangga untuk melakukan upacara kremasi. Sedangkan di Bali, tempat kremasi disebut dengan setra. Setra ini juga berfungsi sebagai kuburan, tempat untuk mengubur jenazah yang belum dilakukan upacara Ngaben. Letak setra tidak harus dekat sungai atau laut. Dan tiap-tiap desa adat di Bali, memiliki setranya masing-masing. Di India, bagian pertama dari upacara kremasi biasanya berlangsung di rumah duka. Jenazah akan dimandikan dengan kombinasi yoghurt, susu, gi atau mentega murni, dan madu. Kemudian mengoleskan minyak esensial ke kepala mereka, dan membalutnya dengan kain putih. Telapak tangan jenazah dibentuk dalam posisi berdoa dan jempol kakinya diikat menjadi satu. Kemudian, karangan bunga dikalungkan dan sejenis sesajen berupa bola nasi diletakkan di dekat peti mati yang terbuka, sebagai persembahan kepada leluhur. Lampu minyak dinyalakan dan diletakkan di dekat kepala jenazah yang melambangkan jiwa orang tersebut. Kerabat, teman, dan pelayat lainnya kemudian berkumpul untuk memberikan penghormatan. Seorang pendeta atau putra sulung dalam keluarga biasanya akan memimpin untuk mengucapkan mantra-mantra suci. Di Bali, upacara ngaben diawali dengan upacara mesiram atau mabersih, yaitu ritual memandikan jenazah yang biasanya dilakukan di rumah duka. Setelah itu, dilakukan upacara ngaskara, yaitu upacara penyucian jiwa tahap awal. Dilanjutkan dengan nirpana, yaitu upacara persembahan sesajen atau banten kepada jiwa yang telah meninggal. Keseluruhan ritual ini dipimpin dan dipandu oleh seorang sulinggi atau rohaniawan. Di India, upacara kremasi menggunakan rangkaian bunga, air suci, mentega murni, dan lain-lain. Sedangkan di Bali, banten atau sesajen untuk upacara ngaben sangat banyak jenisnya dan cenderung berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Di India, ucapan duka cita untuk mendoakan orang yang meninggal adalah Om Santi, yang artinya, semoga damai. Atau dengan mengucapkan doa, Atmako Satgati Prabho, atau disingkat Om Satgati, yang artinya, semoga mencapai moksa. Sedangkan di Bali, ucapan duka cita untuk mendoakan orang yang meninggal adalah Amor ing a cintia, yang berarti, semoga menyatu dengan Tuhan. Di India, memakai pakaian berwarna hitam dianggap tidak pantas untuk menghadiri upacara kremasi. Pelayat pria maupun wanita dianjurkan berpakaian putih. Dan khusus bagi wanita, mereka harus berpakaian yang menutupi lengan dan lutut. Sedangkan di Bali, untuk menghadiri upacara ngaben, diwajibkan memakai pakaian adat Bali, dan tidak ada keharusan untuk memakai pakaian adat dengan warna tertentu. Di India, jenazah dibawa ke tempat kremasi dengan dibaringkan pada tempat yang terbuat dari bambu, kemudian ditandu menuju tempat kremasi oleh keluarga serta kerabat. Jenazah ditandu sembari mengucapkan mantra Ramnam Satyahai, yaitu sebuah ungkapan yang artinya, Tuhan adalah kekal dan semua orang akan binasa. Di Bali, setelah selesai diupacarai di rumah duka, maka jenazah akan diarak beramai-ramai menuju setra atau kuburan. Jenazah biasanya akan ditempatkan pada sebuah wadah, badai, atau sejenisnya. Satu orang atau lebih anggota keluarga, akan naik ke atas wadah atau badai untuk memegang dan menjaga jenazah saat prosesi pengarakan tersebut. Di India, upacara kremasi dipimpin oleh anak laki-laki tertua atau seorang pendeta. Setelah tiba di tempat kremasi, jenazah diletakkan di atas tumpukan kayu, dengan posisi kaki menghadap ke selatan. Kemudian, pemimpin upacara akan mengelilingi jenazah, lalu mengucapkan mantram. Biji wijen atau nasi yang disebut pin, akan diletakkan di dada, tangan, dan kaki jenazah. Jenazah lalu diperciki dengan gi atau mentega murni, kemudian digambar tiga garis sebagai simbol yama atau dewa kematian, kala atau waktu, dan orang yang meninggal tersebut. Setelah tumpukan kayu dinyalakan oleh pemimpin upacara, para kerabat dekat akan mengelilingi jenazah. Saat kremasi berlangsung, akan ditunjuk seorang kerabat untuk memukul dan membuat lubang pada kepala jenazah menggunakan tongkat bambu, sebagai simbol untuk mendorong jiwa agar terlepas sepenuhnya dari badannya. Setelah selesai upacara kremasi, abu dari kremasi akan dikumpulkan kemudian dibenamkan ke dalam air sungai atau laut terdekat. Semua orang yang hadir dalam upacara kremasi, yang menyentuh jenazah atau terkena asap kremasi, akan segera mandi untuk membersihkan dan menyucikan diri masing-masing setelah semua ritual kremasi selesai. Sedangkan dalam ritual ngaben di Bali, setelah sampai di Setra, peti jenazah diangkat, diusung lalu diputar sebanyak tiga kali mengelilingi tempat perabuan atau di depan perabuan. Jenazah kemudian diletakkan di dalam sebuah petulangan, yang biasanya berbentuk replika lembu, macan, singa, gajah mina, dan lain-lain. Setelah semua ritual dan banten selesai dipersembahkan dengan dipimpin dan dipandu oleh sulinggi atau rohaniawan, maka dilaksanakan puncak dari proses singaben, yakni pembakaran jenazah. Sebelum dinyalakan api kremasi, rohaniawan akan memercikkan tirta yang disebut dengan tirta pengentas yang telah disiapkan sebelumnya oleh sulinggi. Kemudian jenazah dibakar dengan menggunakan api atau akni pralina yang juga telah disiapkan sebelumnya oleh sulinggi. Usai jenazah dibakar, kemudian dilakukan beberapa prosesi ritual lagi yang diakhiri dengan nganyut, yaitu menghanyutkan abu jenazah ke laut, sebagai simbolis pengembalian unsur panca maha buta sehingga bersatu kembali dengan alam semesta. Setelah selesai upacara nganyut, semua orang yang ikut proses upacara ngaben akan dipercikkan tirta prayas cita untuk melebur cuntaka atau kekotoran.